Intro Shalom, perkenalkan nama saya Halina Luru dengan NIMS 101-2021-0234 Saya dari Podi Pendidikan Agama Kristen, kelas B, semester 1 Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup singkat dari salah satu toko dalam sejarah gereja Salah satu toko yang saya pilih adalah Anselmus dari Santa Puri Oke langsung saja Anselmus ini adalah seorang teolog dan filsuf yang hidup pada abad pertengahan Ia adalah seorang yang sangat terkemuka di antara pemikir-pemikir sekolastik pada waktu itu Anselmus dilahirkan pada tahun 1033 di Austar, Italia Ayahnya adalah bangsawan di Italia yang bernama Gundot dan ibunya Hermen Berga Pada tahun 1056, Anselmus menyeberangi pergunungan Alpen dan berdiam di Burgundy Perancis, namun Anselmus adalah seorang yang sangat pandai Karena hubungannya dengan Lang Fren, maka Anselmus berkali-kali menunjungi Inggris atas undangan Raja Inggris William Burgundy Perkunjungan tersebut menyebabkan Anselmus menjadi sangat terkenal di Inggris Lang Fren wafat pada tahun 1083-89 Belum terdapat kesepakatan tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan yang Fren Sehingga uskupan Agung Senterguri kosong selama 3 tahun Tahun 1093, Raja William sakit keras dan di tempat pembaringannya itu Yang memilih Anselmus sebagai uskup Agung Senterguri Anselmus mengatakan bahwa dirinya tidak cocok dengan jabatan tersebut Namun Raja memaksanya sehingga Anselmus mengajukan persyaratan bahwa ia akan bersedia menerima jabatan tersebut Asalkan Raja mau menertinya sebagai bapak rohaninya Dan melakui urbanus buah sebagai paus Pada tahun 1097, Anselmus pergi ke Roma tanpa sepingin tahuan di liang Sementara itu Anselmus menghadiri konsili bari pada tahun 1098 Dan konsili landera pada tahun yang sama Di Roma ia mempelajari dengan teliti tentang keputusan-keputusan yang melarang investitor awam Dan tentang kesetiaan Ia tinggal dengan Haik dari Lyons sehingga ia dipanggil kembali oleh Raja yang baru yaitu Endrik I pada tahun 1100 Anselmus menerima panggilan tersebut dan kembali ke Inggris serta menduduki kembali kursi keusupan Agung Senterguri Kemudian ia bertekad untuk melaksanakan investitor tanpa kompromi Memang selama ini gereja-gereja di Inggris sangat dikuasai oleh sang raja dan para laksan Endrik I menurut agar Anselmus meniklalkan kesetiaannya kepada Raja Namun Anselmus menelangnya dengan keras Maka mulailah pertikaian memenai investitor awam lagi di Inggris Anselmus meminta nasihat kepada Paus di Roma dan Paus berpihak kepadanya Perundingan perdamaian berjalan selama 2 tahun dan berakhir di London pada tahun 1107 Anselmus muafat pada tanggal 21 April 1109 Pada tahun 1120 Paus Clemens IX menetapkannya sebagai dokter gereja Anselmus menulis beberapa karya yang penting Baik dalam bidang teologi maupun dalam bidang filsafat Karya teologinya yang terpenting adalah Monologion Dalam bukunya ini Anselmus memberikan bukti-bukti tentang adanya Allah melalui 3 cara sebagai berikut Yang pertama yang baik secara relatif mengandaikan yang baik secara mutlak Yang baik secara mutlak itu disebut Allah Yang kedua fakta bahwa semua hal berada dalam hal yang sama Dan karena itu harus ada sesuatu penyebab mulai dari segala yang ada ini Penyebab itu disebut Allah Yang ketiga kota adanya setingkat kesempurnaan Hal itu mengandaikan adanya kesempurnaan yang mutlak yang disebut Allah Karyanya yang lain adalah Jodeus Homo Yang artinya mengapa Allah menjadi manusia Disini Anselmus berusaha untuk menyuktikan Perlunya Kristus menjadi manusia Dan kematian Kristus harus diakui oleh Angka Budi Ia berpendapat bahwa Tuhan Allah sendiri Turun dari surga dan menjama dalam anaknya Yesus Kristus Supaya hukuman manusia ditanggungnya sendiri Dan ia dapat membayar utang dosa ganti kita Dengan jalan itu Baik keadilan, rahmat maupun kasih Allah Dipenuhi dan disempurnakan Mengenai hubungan iman dan pengetahuan Dirumuskannya sebagai berikut Credo und intelligent Yang artinya Aku percaya untuk mengerti Atau Fides Aquirens Intellectum Yang artinya iman berusaha untuk memerti Orang hanya akan percaya akan penyertaan Tuhan Allah yang diajarkan oleh gereja Dan sesudah itu baru berusaha menjelaskan kepercayaan itu Sehingga diakui selaku kebenaran oleh akal manusia Pandangan-pandangan teologi Anselmus Mempunyai pengaruh besar Dari teologi gereja pada abad pertengahan Sekian yang bisa saya jelaskan Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton